Tawon Raksasa Teror Warga Cina Pemerintah Cina mengeluarkan peringatan agar warganya waspada ketika berjalan-jalan di lahan terbuka atau area pepohonan. Peringatan ini keluar setelah 28 orang tewas di sengat hornet. Sejenis tawon raksasa dengan penyengat beracun, sementara itu ratusan orang di kota-kota di Cina bagian tengah dilaporkan terluka dan harus mendapatkan perawatan intensif akibat gelombang serangan tahun itu. Hornet Raksasa Asia Vesma Mandaria diduga menjadi pelaku serangan. Tawon ini memiliki ukuran terbesar di antara serangan jenisnya. Panjang tubuhnya mencapai 5 cm, tawon dengan sengat sepanjang 6 mm ini menyalurkan racun saraf yang kuat ketika mereka menyengat korban. Kebanyakan serangan tawon terjadi di Provinsi Shansi, seorang pria yang menjadi korban sengatan dikabarkan sampai menderita kerusakan ginjal. Pria itu menyebutkan bahwa dia sudah dikejar hornet sejauh 200 meter sebelum akhirnya disengat. Seorang wanita berusia 55 tahun dilaporkan mendapat sengatan hingga 200 kali dan harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Di kota Ankang saja ada 18 orang yang tewas akibat disengat tawon ini. Korban luka akibat disengat tawon juga berjatuhan di kota Hanzong dan Sanlo. Tawon serupa juga pernah membunuh 36 orang dan mencederai 715 warga pada periode 2002-2005. Kasus sengatan tawon lebih parah tahun ini karena dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Perilaku agresif hornet diduga disebabkan oleh cuaca panas yang menyokong perkembang biakan serangga itu. Serangan diprediksi bisa berlangsung hingga November nanti. Selain itu juga karena banyaknya orang yang pindah ke area yang dikenal menjadi wilayah hornet raksasa Asia. Li Juzo, Wakil Direktur Asosiasi Industri Perternakan Lebah Dam Tawon, San Si, mengatakan bahwa tawon dalam satu sarang bisa mencapai ribuan ekor. Namun tawon akan menyerang manusia jika mereka terusik. Pasien yang disengat lebih dari 10 kali sebaiknya mencari pengobatan sementara mereka yang mendapat sengatan lebih dari 30 kali harus segera mendapatkan perawatan. Ujar petugas pusat pengendalian penyakit di San Si seperti dikutip The South China Morning Post, Senin 30 September. Rumah sakit di wilayah itu membentuk tim khusus untuk menangani korban sengatan tawon. Sementara itu lebih dari 300 serang tawon sudah dipindahkan dari pemukiman warga. Tawon raksasa dikenal sebagai predator rakus yang memangsa belalang lebah dan serangga besar lainnya. Hornet dikenal bisa memusnahkan sarang lebah yang berisi ribuan ekor dengan menggigit kepala lebah hingga putus selalu mencuri madu dan lava mereka. Hornet bisa menjelajah hingga 100 km dalam sehari dan kecepatan terbangnya mencapai 40 km per jam. Serangan lebah di China tewaskan lebih dari 40 orang. Sekawanan lebah mematikan telah menewaskan lebih dari 40 orang yang melukai lebih dari 1.600 orang lainnya di sebelah utara China. Menurut keterangan dari pemerintah Provinsi Shansi, setidaknya 37 pasien dalam kondisi kritis atau serius di ruang sakit. Luka akibat serangan lebah itu terlihat seperti lubang berwarna gelap pada kulit korban. Layaknya luka akibat terkena peluru. Beberapa kota seperti Angkang, Hansong, dan Sangluo menjadi kota terburuk akibat dari serangan lebah mematikan itu dalam 3 bulan terakhir. Seperti dilansir surat kabar The Daily Mail. Warga China menyebut lebah itu dengan nama Hu Feng. Dan para alis tempat percaya pelakunya adalah lebah raksasa Asia atau Tawon Mandarinia yang tumbuh hingga 5 cm dengan panjang penyengat bisa mencapai 6 cm. Sengatan serangga itu sangat beracun dan dapat menyebabkan shock. Anafilaksi, satu reaksi alergi berat terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian serta gagal ginjal. Satu korban mengatakan kepada media lokal bahwa semakin Anda berlari, maka lebah itu semakin ingin mengejar Anda. Beberapa korban dikabarkan bahwa dikejar hingga sekitar 200 meter oleh serangan mematikan itu. Pihak berwenang telah mengerahkan sebuah tim medis khusus dan melatih lebah. Banyak tenaga medis untuk mengobati korban. Penjabat kota Angkang mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran telah menghilangkan sarang lebah. Pemerintah provinsi mengatakan lebah memiliki sifat agresif ketika mereka kawin dan bermigrasi. Biasanya terjadi pada September dan Oktober. Cuaca hangat dan kering pada tahun ini telah berkontribusi atas keganasan serangan dari para lebah. Salah satu korban hanya diketahui bernama Mu. Mengatakan dia telah menghabiskan waktu selama 2 bulan di rumah sakit untuk menjalani 13 kali dialisis atau proses perpindahan molekul terlarut dari satu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeable. Dia mendapat 200 sengatan dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia mengatakan kepada kantor berita milik pemerintah Cina, Xinhua, bahwa lebah itu sangat merikan. Mereka menyengat tepat di kepala saya dan menutupi kaki saya. Tiba-tiba saya tersengat dan saya tidak bisa bergerak. Bahkan sekarang kaki saya diliputi dengan lubang sengatan, katamu. Direktur Jenderal Pusat Penelitian Hokkaido untuk Kehutanan dan Institut Penelitian Produk Hutan Hokkaido, Sunichi Makinu mengatakan sebagian besar kematian disebabkan oleh alirgi terhadap racun. Sangat sulit untuk mencegah terjadinya serangan karena sarang lebah biasanya berada di tempat tersembunyi, ucap Sunichi. Seperti dilansir surat kabar The Daily Mail, warga Cina menyebut lebah itu dengan nama Hu Feng. Dan para alis tempat percaya pelakunya adalah lebah raksasa Asia atau Tawon Mandarinia yang tumbuh hingga 5 cm dengan panjang penyengat bisa mencapai 6 cm. Sengatan serangga itu sangat beracun dan dapat menyebabkan shock anafilaksi, satu reaksi alirgi berat terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian serta gagal ginjal. Satu korban mengatakan kepada media lokal bahwa semakin Anda berlari maka lebah itu semakin ingin mengejar Anda. Beberapa korban dikabarkan bahwa dikejar hingga sekitar 200 meter oleh serangan mematikan itu. Pihak berwenang telah mengerahkan sebuah tim medis khusus dan melatih lebah banyak tenaga medis untuk mengobati korban. Pejabat kota Ankang mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran telah menghilangkan sarang lebah. Pemerintah provinsi mengatakan lebah memiliki sifat agresif ketika mereka kawin dan bermigrasi biasanya terjadi pada September dan Oktober. Cuaca hangat dan kering pada tahun ini telah berkontribusi atas keganasan serangan dari para lebah. Salah satu korban hanya diketahui bernama Mu mengatakan dia telah menghabiskan waktu selama dua bulan di rumah sakit untuk menjalani 13 kali dialisis atau proses perpindahan molekul terlarut dari satu campuran.